Dan hari ini merupakan hari terakhir saya Untuk Indonesia, mustahil saya akan berikan nilai kosong Kalau saya beri, itu bermakna saya berbohong Pertama, ketuhanan yang Maha Esa Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tempat melikatannya 3 dari 10 dan tempat belanja 0 dari 10 Dia kecewa karena ngerasa Jakarta kotor banget Nah, kalau kita beradein, tempat yang dikunjungin memang yang low budget Jadinya ya, gak aget karena tempat apapun Di sini ada es buah, macam-macam buah ada dalam tuh Dan bakso dia, sedok Sampai sana nanti, korang boleh cari Malioboro, kat sini ada jual banyak sangat barang Sebenarnya, hampir satu pernama saya bercuti ke Indonesia Dan hari ini merupakan hari terakhir saya Untuk Indonesia, mustahil saya akan berikan nilai kosong Kalau saya beri, itu bermakna saya berbohong Saya berbohong kepada diri Sedangkan saya menjadi saksi Bahawa sedara berpegang kepada 5 hakikat Pertama, ketuhanan yang maha esa Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Ketiga, persatuan Indonesia Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan pastinya 5 hakikat ini akan membuatkan saya berasa tak tahan Laksana jentayu menantikan hujan Luar biasa guys, orang Malaysia setelah lama berada di Indonesia Khususnya yang berada di kota Jakarta Langsung terus memberikan satu perasaan yang membuatkan sangat-sangat sayur dan sedih meninggalkan Indonesia guys Dan apa yang paling luar biasa di sini guys Hebatnya pemuda Malaysia ini guys Hafal 5 Pancasila Indonesia Ini menunjukkan bahawa rasa kebersamaan Rasa cintanya terhadap Indonesia Itu membuatkan beliau sangat cintakan kepada kedamaian Dan ini adalah sebagai satu contoh yang terbaik buat di antara Indonesia dan juga Malaysia guys Kami orang Sarawak, kami check in Ashley Sabang Orang Sarawak Yang berada di Kulau Borneo Kami orang Sarawak, kami makan nasi orang kami di Jakarta Makan nasi orang kami di Jakarta Kami orang Sarawak, tak boleh kami shopping di Tamir dan Tanah Abang Shopping di Tamir dan Tanah Abang Kami orang Sarawak, kami nak merangkut di Jakarta Banyak shopping di Jakarta Nah itu guys Kami orang Sarawak, kami orang karti Kasari Orang Sarawak, dorong karti Kasari Kami orang Sarawak, melibangkut di Jakarta Naik Bluebird Kami orang Sarawak, kami buruk di Jakarta Berulik di Jakarta Orang Sarawak Kami orang Sarawak, di Jakarta makan kueh kukis Kueh kukis di Jakarta Kami orang Sarawak, sebelum kami meninggalkan Jakarta Makan pagi sore Makan pagi sore Wah Serawak, dari Kuching, Asia, Jakarta, Kuching Oh Derek, dari Jakarta ke Kuching, Sarawak Serawak, kami ialah shopping di Jakarta Kali Kuching lho, bye Bye Halo G, Assalamualaikum Kami nampak kita ke sikit syurga dunia Untuk kaum wanita bershoping di Jakarta Di Tanah Abang Baji Perh, Mall Tanah Abang Tok Nang Besar Make sure kita set alam dalam Tok Kerana Takut kita tenggelam dalam keasyikan shopping di stok Ya, Biji Besai Tujuan utama kami ke Tanah Abang Untuk shopping telekong Sebab situ nang banyak dan pelbagai jenis telekong Yang kacak-kacak tapi harganya mur-mur-mur-murah Serius kami nang rambang mata Sebab kami asa nak beli semua Sebab kami ada cerik Kainnya jenis sip panas and tip top Dari segi kain silk sampai ke cotton Semua kain bagus-bagus Oh G, baling kami love kilat di situ Ada jual-jual baju raya adalah Datin, Puan Seri Baling best harganya semua murah ji Boleh nego-nego Bahkan ya desainnya berbeda dong dari Tamerian City So di situ kita boleh shopping dengan kit baju raya Imagine ni kita seminggu kami di Jakarta Kami datang ke Tanah Abang Tok Sampai tiga kali kerana kami nak berborong Ya, sida ada harga borong jual ji So Tanah Abang non perfect place Pakai sida perniaga kita Nak berbeli bahan borong untuk berdagang balik di negara kita kelak Haa, tanggal kita lho, kelas you Mungkin tak maka tok Kita lho akan terkenal pada hari raya kelak gitu Wah, jumpa tiket Asia Kuching Jakarta ji Ada tiga kali seminggu Bye, thank you for watching Bye Hello Ji, Assalamualaikum Kami nak share a few street food yang kami mamam di Jakarta Tok adalah tahu berjerot First time ni ambil cerik Rasanya masam, manis Pedas of course And ada bau sos nampla, sos ikan And sedikit belacan Nyaman kau ji Kami ada juga beli roti bakar Bandung Waduh asik dong Kita nak roti bakar kita bah Tapi roti banggalinya tebal dan lembut Dan tekster spreadnya sesuai Dang-dang je rasa manisnya And of course paling kami love gila Martabak manis atau apam balik Kami nunggahnya sebagai terang bulan lah Gebu je rasanya ji Kek yang manisnya pun dang-dang Kali manisnya dah darah kami Tok bah Ya Roti bakar and martabak manis Kami beli di Jalan Sabang Sit jauh dari Hotel ji Jalan tok ala-ala jalan alo di KL bah Nang banyak stall Dan di situ juga kami mamam Nasi uduk bersama ikan lele Ayam panggang Udang panggang Udang goreng And sayur kangkong Nang pelbagai jenis makanan Ataupun street food ada di Jalan Sabang Tok Sampai ada satay jiwa Ada bakso jiwa And then seafood di situ Semua fresh-fresh ji Haa Macam tu lah Dina kami on di Jalan Sabang ni Ta-da Kami makan nasi uduk Dengan pecah lele Di Jalan Sabang tu Juga kami try Nas gorkam Haa Nasi koreng kambing bah Biasa je rasanya Mi nak isi kambingnya Nang meriah Sambil kami share dengan Mia-miao di situ Sambil makan Biasalah kita akan dihiburkan Dengan Wee Duri Bye Thank you for watching Bye Wow Guys Ini adalah orang Sarawak Yang mana beliau Sangat suka ya Melihat Terutamanya tempat-tempat Shopping lah Seperti di Tanah Abang Di Tamrin Dan juga mencoba kuliner Yang berada di pinggiran jalan Dan hasilnya adalah guys Apabila saya melihat Respon dan juga pendapat beliau Sangat-sangat Suka guys Nah Halo Ji Assalamualaikum Berkunjung ke Jakarta Memangnya tidak lengkap sih Kalau enggak singgah Kena sipadang sederhana Gitu Ya lalu ngomong Indonesia Kan Mi Ji Restoran Tok Menghidangkan Lebih 15 jenis Laut khas Sumatera Barat Seperti Rendang Yiso Ayam Pop Dendeng Balado Dendeng Batokok Gulai Tunjang Gulai Ikan Gulai Ayam Sambal Paru Sambal Cering Soyur Ubi Gulai Sotong Sayur Dada Rangup Dan pelbagai lagi menu khas Yang kita asyikkan jumpa di Kuching Tapi yang paling gamik Love Gila Ayam Pop Makan dengan sambal hijurnya Dan sambal cerim Terbaik rasanya Ji Konsep makannya si Tok Sidakkan hidang semua menu yang ada Tapi kita makan Apa yang kita mahu ajak Lokasi restoran Tok Di depan Mall Tamrin City Nang puas hati mamam si Tok Ji Harus kita try gelas Start 15 Jun Tok Air Asia ada flight terus Kuching Jakarta Jakarta Kuching Bah cepat bukti keji Dapat kita pergi food hunting di situ Mek jamin kita akan puas hati Sebab semua nyaman Dah kenyang makan nasi badan Kami orang-raun Di kota Jakarta Bye Thank you for watching Ini naik bajaj Ini naik bajaj ya Ujis Assalamualaikum Teluk golong Juj kita pergi food festival Blok M Mall Jakarta Untuk pergi ke Blok M Kami naik bus Trans Jakarta Dari hentian bus depan Serena Mall First of all Make sure kita beli Kartu elektronik Or kad bus Yang dijual di hentian bus Itself or any Indomaret So-called adalah 7th Kami naik happy Pergi food fest di situ Ji sebab Every stall Semua berbeda First Sweet food yang kami Coba adalah Cilok Kuahnya seakan Sate And rasa ciloknya Kenyak-kenyak dalamnya Cilok Then Jeruk peras Stok Paling kami Love Gila Nyanang rasa Sebijik limu Diperah dalam Muda kita Justo Refreshingnya lain Macam I tell you Then kami Coba Sate Ayam Taycan Nyanang manji Takau yaki gergasi Pun kami Tengang macam-macam lah Dari situ And of course Kami datang ke situ Untuk telur golong Telur golong Untuknya nyaman Nyanang rasa telur lah Tensinya deep frying Sonya berminyak Sikit lah Pumi Untuklah the best food festival Pernah kami pergi Lepas kenyang Kita boleh berhukur Dengan cewek Di blok M to Baliknya kami naik MRT Untuk menikmati Malam di Jakarta Best stationnya Jinya Masra OKU And paling penting Ada ATM CIMB Kat pake kita naik bus Tadi pun dapat naik MRT Make sure balance Kita mencukupi lah Machine top up Kartu Ataupun Kat Ada di MRT station juga Ha gitu lah Pemandangan malam Sebagian kota Jakarta Asyik dong Bye Asyik Watching Bang bahas orang Malaysia Yang liburan ke Jakarta Terus dikasih retik 0 dari 10 Menarik nih Saya puluhan tahun tinggal di Jakarta Dan kaget Ada yang ngasih retik 0 dari 10 Minimal 11 lah Dari 100 Ha ha Kerasai Ada orang tiga Ngasih retik 0 dari 10 Ternyata Ada terus dari Malaysia Namanya Kintan Nurliana Dia ke Jakarta Dan ngasih retik 0 dari 10 Buat makanan Tempat lisatanya 3 dari 10 Dan tempat belanja 0 dari 10 Dia kecewa Karena ngerasa Jakarta kotor banget Nah kalau kita beradein Tempat yang dikunjungin Memang yang low budget Jadi ya Gak kaget Karena tempat-tempat pun Pasti ada yang bagus Dan ada yang buruknya Tergantung Kita mau fokus kemana Makanya orang Indonesia Lihat dia kesel aja Karena kesannya julid Bukan review objektif Nah langsung lah tuh Netizen Indonesia Rame-rame ngewujat dia Netizen paling gak sopan Se Asia Tenggara Dilawan Ada juga yang sampai Ngelakuin serangan balik Nge-review jelek ke Malaysia Dia bilang Malaysia Makanannya karir semua Dan malnya banyak tempat judi Menurut saya sih Jangan sampai begini juga Ada quote yang saya suka An eye for an eye Will make the whole world blind Artinya Kalau kamu kehilangan mata Dan kamu bales Ngambil mata dia juga Buat bales dendam Lama-lama seluruh dunia Bisa buta Karena saling bales semua Kalau menurut kamu gimana Saya mau denger pendapat kamu Jakarta kotor Jakarta kosong Persepuluh Oke let's go Wah Ini orang Malaysia ini ya guys Ini orang Malaysia nih Sakai Ini titik Wah Lihat konser juga yang berada Indonesia Oke Monas Main-main di Jogjakarta Indonesia Baru aku tahu Nasi Padang tu Macam mana rupa dia sebenarnya Perjalanan mengambil masa 2 jam 40 minit je Daripada KLA 2 Sampailah ke International Airport Jogjakarta Kita orang bermalam Di Jakal Sebaris dengan Universitas Gajah Madar Nasi Padang Datang dengan Pelbagai jenis Lauk Pauk Kita bayar Mana yang kita makan je Di sini Paket ayam kampung Asli Aku ingat Ganjok Jakarta ni Tak ada apa Sekali bila pergi Macam-macam ada Termasuklah Kedah hiking Sebab Dekat sini Dekat dengan Taman Nasional Gunung Merapi Jadi untuk Korang yang suka hiking Inilah pointnya Ada tempat cari Barang hiking Dan ada gunung Untuk hiking Nak hotel mewah sikit Boleh tidur kat sini Utara ada ikon Selain hiking Aku dapati Street dekat Jogja Yang aku pergi ni lah Ada banyak sangat Jenis pilihan makanan Jadi Sebelum atau selepas hiking Bolehlah food hunting Kat sini juga Siap ada mall tu Nama dia Papuan Mall Macam-macam ada kat sini So kita tak terasa asing Tiket flight pun tak mahal Ini baru hari pertama Kalau nak tengok lagi Tunggu next video Ini hari Hari kedua aku dekat Jogjakarta Indonesia Sempat aku ni dekat Jokkal Hari ni aku pergi Universiti Gajah Madar dulu Universiti ni Dah lama Macam dekat Malaysia Ada Universiti Malaya Sajalah kan Melawat Universiti Lagipun Hotel yang aku duduk ni Dekat sangat dengan Universiti Gajah Madar ni Lepas tu Kita orang pergi cari makan kejap Kat sini ada es buah Macam-macam buah ada dalam tu Dan bakso dia Sedap Sampai sana nanti Korang boleh cari Malioboro Kat sini Ni ada jual banyak sangat barang Tepi tu sikit Ada macam bazar Bila masuk Macam-macam jenis pakaian ada Harganya pun Murah-murah semuanya Betul tak jaya Korang boleh pergi tengok sendiri Dekat Malioboro ni Ada street Kiri kanan Penuh dengan barang Lepas tu Kita orang tertarik dengan Pukis kota baru Dan dekat sini ada juga Macam apan balik Tapi aku tak claim Nadi apan balik Penuh dengan cheese Dengan coklat Dan susu pekat Bila makan tu Memang terasa padat ni Satu lagi kalau dekat Jakal Korang cuba Carbox ni Simple tapi sedap Jumpa dalam next video Oke guys Demikianlah sebentar tadi Beberapa video sumber Dari tiktok Yang mana orang Malaysia Ini adalah sebagai Satu tanda bukti Bahwa orang Malaysia guys Sangat suka Berwisata di Indonesia Khususnya yang berada Di kota Jakarta guys Dan adalah Yang membuatkan saya Sangat Terasa lebih Yakin Dan lebih Rasa Sangat suka Apa yang dipertontonkan Pada kali ini adalah Mereka memilih Tempat yang bagi saya Sangat bertepatan Dengan budgetnya juga Dan saya lihat Orang Malaysia ini Sangat-sangat Suka Bershopping Di Indonesia Khususnya yang berada Di Tamrin Dan juga di Tanah Abang Ada ketika itu juga Saya lihat Yang bernama Kartika Sari Kartika Sari itu Apa dia punya Perkara yang Bisa untuk kita Lanjutkan Contohnya dari segi Pembelian barang Ataupun hanya Setakat kuliner Makanan Indonesia Jadi kalian bisa Untuk tuliskan Info dan juga Komentar di ruangan Kolom komentar Dan bagi saya guys Bukan setakat yang berada Di kota Jakarta Bahkan ada yang Pergi ke Jogja Dan di Jogja itu guys Ternyata guys Bermacam-macam ada Tempat yang bagi saya Sangat-sangat menarik Untuk kita kunjungi Dan apa yang dikatakan oleh Orang Malaysia tadi Jogjakarta ini Berdekatan dengan Gunung Merapi Dan sebab itulah Banyak juga Kedai-kedai Kedai-kedai yang ada Jenis alatan hiking Sepertinya Kasut Sepatu Dan sebagainya Pilih sahaja Berdasarkan budget yang ada Dan pastikan Apabila kita Sampai Ketempat Suatu perkara itu Harus kita Melihat Dari segi ukuran Dan juga Kemampuan kita Untuk Berwisata Itu yang paling penting Jadi sekiranya Kita terus Melihat Perkara-perkara yang Kurang enak Dan sebagainya Bagi saya Itu Sudah tidak Mendepati Dan kurang Merencana Untuk berwisata Ketempat-tempat Yang menarik Khususnya Yang berada di Indonesia Dan fokus kita adalah Di kota Jakarta Kita lihat Kota Jakarta itu Merupakan ibu kota Indonesia Dan Sememangnya Banyak sekali Turis-turis Yang berkunjung Dan pilihan utama mereka Datang dulu di Jakarta Di Jakarta guys Terdapat banyak Tempat-tempat yang menarik Seperti di Masjid Istiqlal Masjid yang paling terbesar Di Indonesia Dan bahkan di Asia Tenggara juga Lepas itu Kita boleh Pergi Melihat Di gereja katedral Lepas itu Kita boleh pergi ke Ancol Boleh pergi ke JIS Boleh pergi ke Pik 1 Pik 2 Dan ke kota tua juga Dan Banyak lagi guys Kalau kita Lihat dari segi Mallnya juga Shopping Lagilah Banyak tempat yang bisa Untuk kita kunjungi Tidak akan habis guys Tidak akan habis Dalam tempoh Beberapa hari Bahkan seminggu pun Tidak cukup Oke guys Jadi menurut kalian bagaimana Ini adalah orang Malaysia Yang sangat suka Dan ketikanya juga Rasa sedih Untuk meninggalkan Indonesia Jadi menurut kalian bagaimana Silahkan tulis di ruangan Kolom komentar Insya Allah kita akan bisa Ketemu lagi Di video-video yang akan datang Sampai jumpa lagi Alayuh Indonesia Alayuh Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya